Sebagai bentuk kesiapan menjadi salah satu wilayah lumbung pangan nasional, pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini tengah menyiapkan berbagai strategi guna meningkatkan produktivitas bahan pangan, antara lain melalui metode konservasi serta intensifikasi. Ditemui pada Sabtu 14 Januari, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan telah menyiapkan beberapa strategi untuk meningkatkan produktivitas bahan pangan guna mendukung peran Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional. Gubernur menyampaikan produktivitas beras Jawa Tengah mencapai 5,6 hingga 5,8 ton per hektare. Makanan subur itu betul-betul lebih dikonservasi. Yang kedua, intensifikasinya juga mesti kita doakan. Agar kalau rata-rata kita ya 5,8-5,6 ton per hektare pagi, maka mungkin yang lain lagi. Sehingga lumbung pangannya itu bisa kita doakan. Pangannya tidak boleh hanya kita menyebabkan, hanya pagi. Maka kita punya jagung, kita punya singkom, kita punya supun ya, yang banyak bisa kita produksi. Termasuk orang yang sangat laku, sehingga diversifikasi pangannya bisa jalan. Untuk meningkatkan lumbung pangan dengan diversifikasi yang ada, diperlukan pengembangan sistem dan kontrol yang baik sehingga data menjadi valid. Ini data nggak boleh meleset, terus update dan kemudian kita bisa mengetahui turunannya. Pupuk sekarang kurang, subsidinya tidak mencukupi, tapi bergeser, ditransformasikan kepada unganik belum selesai. Maka kalau kemudian subsidinya kira-kira pemerintah pucat sudah makin berkurang, cabut aja subsidinya. Digantikan apa? Subsidi kepada petani melalui pembelian. Apakah bulog, apakah bulog daerah, atau siapapun untuk bidang optiker. Sehingga bebaskan saja pucatnya. Apa Anda subsidi secara penuh? Terima kasih telah menonton!